Ya, pemerintah kita ke informasi yang pertama. Polda Kalimantan Barat mengamankan 4 kg sabu dan 534 butir pil ekstasi dalam dua kasus yang berbeda. Kasus tersebut diungkap kedua pendegak hukum pada akhir bulan Februari hingga awal bulan Maret 2019. Inilah barang bukti sabu sebanyak 4 kg dan 534 butir pil ekstasi yang dihadirkan dalam jumpa pers di lantai dasar MAPolda Kalimantan Barat Rabu Siang. Selain barang bukti, 10 orang pelaku juga ikut dihadirkan. Terungkapnya kasus narkotika di Kalimantan Barat ini berawal dari tertangkapnya dua pelaku berinisial SUW dan RAH dengan barang bukti sebanyak 2 kg sabu pada 27 Februari 2019. Untuk kasus kedua, diras narkoba Polda Kalbar kembali mengagalkan upaya penyelundupan sabu seberat 2 kg yang dimasukkan dalam karung berisi pakaian bekas asal Malaysia melalui Jalan Tikus Perbatasan Indonesia-Malaysia di Antikong Kabupaten Sanggau pada 3 Maret 2019. Ketiga pelaku berinisial ROB, LAE dan IR. Sementara itu, petugas BNN juga mengamankan 5 orang pelaku dengan barang bukti sebanyak 534 butir pil ekstasi yang diselundupkan melalui Jalan Tikus Perbatasan Negara. 5 orang ditangkap oleh Polda dan 5 orang lagi ditangkap oleh BNN berkolaborasi, bersinergi semuanya 10 orang, yang sabunya ada 4 kilo, yang ekstasinya ada 534 butir. Asal barangnya dari Malaysia. Ada pun barang bukti yang diamankan yakni 4 kg sabu, 534 butir pil ekstasi, 6 buah handphone, 1 unit mobil dan 1 unit kendaraan roda 2. Dari Pontianak, UU Junior, INews melaporkan.